Kediri asrama santri terdiri dari kamar-kamar yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar mandi dalam. Selain itu, terdapat asrama khusus program Tafid atau Hafalan Al-Quran. Sebagai komitmen dalam menjaga kesehatan para santri, PONPES Al-Amin menyediakan pos kesehatan pesantren dengan didukung tenaga kesehatan profesional. Sesuai dengan kebutuhan zamannya semakin berkembang, PONPES Al-Amin menyediakan laboratorium komputer yang ideal. Perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang mampu menambah pengetahuan para santri. Masih banyak fasilitas lain, seperti aula, ruang asatid, ruang konseling, sentral pelayanan ketertiban, kantor pelayanan administrasi, kantor penerimaan santri baru, hingga food court yang menyediakan aneka makanan. Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta ruang produksi air minum santri. Demikian pesantren tur kali ini, mari bergabung dengan PONPES Al-Amin Mojokerto untuk mencetak santri yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berahlakul karima berlandaskan ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Andeskiyai Haji Mutaharun Afif LCMHI dan Ibu Nyai Haja Masruha Aziz, selaku penasehat Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin. Yang terhormat, Dr. Kiyai Haji Ahmad Jazuli, SHMSI, selaku Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin. Yang terhormat, Ustadz Suyidno, SPDI, selaku Kepala Pondok Pesantren Al-Amin. Yang terhormat, Ustadz Saiful Huda, SAG MPD, dan Haji Muhammad Imaduddin, SPDI-MM, selaku Kepala Madrasa Sanawiyah dan Aliah Pondok Pesantren Al-Amin. Serta, yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pendamping Peserta Al-Amin Art Competition 2023. Serta, yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pendamping Pesantren Al-Amin dan Ibu Pendamping Pesantren Al-Amin. Allahumma salli wa sallim wa bari' alaikum, who has guided us from the darkness to the lightness, namely is Islam religion. Baik, perkenalkan saya, Sefirani Bunga Istighfara, dan di samping saya, Valerin Kirania Az-Zahrah, Kami akan memandu jalannya Technical Meeting pada pagi hari ini dalam membahas penjelasan teknis Al-Amin Art Competition 2023 dengan tema Menstimulasi Imajinasi dan Kreativitas Seni pada Era Globalisasi. Sebelumnya, kami akan membacakan beberapa peraturan pelaksanaan teknis Zoom Meeting pada hari ini. Yang pertama, peserta atau pendamping tidak diperkenankan untuk mengaktifkan audio atau mikrofon. Dua, peserta atau pendamping wajib mengaktifkan kamera. Tiga, selama kami membahas petunjuk teknis, diharapkan para peserta atau pendamping tidak mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Karena, kami akan membuka kesempatan sesi tanya-jawab di grup WhatsApp. Empat, untuk nama akun dimohon untuk dirinem menjadi nama peserta dan asal sekolah. Jika satu lembaga diwakilkan oleh satu pendamping untuk mengikuti Technical Meeting, diperkenankan untuk mengganti nama akun menjadi nama lembaga sekolah. Virtual Background telah kami share di grup WhatsApp. Dimohon untuk segera mengganti Virtual Background. Sekarang, kami akan menampilkan share screen pada halaman layar. Apakah sudah terlihat di layar? Baik, jika sudah terlihat, kami akan langsung membahas kepembahasan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang timeline kegiatan. Pendaftaran lomba telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Selanjutnya, Technical Meeting yang sedang berlangsung pada hari ini, tanggal 19 Februari 2023. Pembuatan karya pada tanggal 19 Februari hingga 27 Februari 2023 yang artinya setelah Technical Meeting berlangsung, peserta sudah diperkenankan untuk membuat karyanya. Pada 26 Februari 2023 akan dilaksanakan acara pembukaan yang akan ditayangkan di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Untuk penguploadkan karya bisa dimulai pada tanggal 26 Februari 2023 setelah acara pembukaan AAC 2023 selesai. Dan untuk pengumpulan karya berupa link YouTube maupun Instagram yang dikirimkan ke admin AAC tetap pada tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penjurian dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2023. Setelah penjurian berlangsung, kami akan mengandakan Nomination Day pada tanggal 3 Maret 2023. Nomination Day adalah kegiatan pembacaan nominasi suatu perlombaan yang karyanya termasuk kategori daftar calon juara. Nomination Day akan di-upload di channel YouTube OSIS MA Al-Amin. Peserta yang namanya tercantum di video akan berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto pada Champions Day dan penutupan pada 5 Maret 2023. Bagi peserta yang namanya tercantum pada nominasi, akan dihubungi lebih lanjut oleh Panitia mengenai alamat lengkap Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Champions Day dan penutupan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023 yang akan dihadiri oleh para peserta nominasi dan acara ini ditayangkan di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silakan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba Pijka, bidato cili Al-Amin. Pilihan tema 1. Kesabaran dalam menanggapi hawa nafsu 2. Bersyukur dengan apa yang dimiliki Tata tertib peserta lomba 1. Durasi video sekitar 5-7 menit Jika video kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Jadi, Proses pengurangan nilainya, Jika durasi video kurang dari 5 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Apabila durasi video lebih dari 7 menit, Maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 3 poin apabila lebihan detik mulai dari 1 hingga 30. Jika lebihan detik sebanyak 31 hingga 1 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Proses penghitungan durasi pada lomba Pijka dimulai pada awal peserta mengucap salam dan diakhiri dengan salam kembali. 2. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat berpidato, namun diperkenankan membawa alat peragah. 3. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 4. Memakai pakaian muslim atau bebas asal copan dan pantas. 5. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Karya yang di-upload harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain atau pelagiat dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 7. Karya tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga lain dan tidak mengandung unsur sara. 8. Video boleh di-edit pada intro dan penutupan. Tetapi, untuk penyampaian isi materi harus one tag atau tidak di-cut. 9. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, dan lain-lain. 9. Jika peserta mengetahui, jika panitia mengetahui ada yang menggunakan alat bantu ataupun pengeras suara, maka akan dikenakan diskualifikasi. Dan sebaiknya tempat saat pembuatan karya berada di ruangan tertutup atau indoor agar suara terdengar lebih jelas. 10. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. 11. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya untuk dilombakan. 12. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 13. Peserta mengunggah hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore Pijka. Setelah serta menyertakan hashtag, hashtag Pijka AAC 2023, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 23. Saat pengoplotan karya di akun pribadi yang menyertakan format dan hashtag, diharapkan font-nya sama dengan yang ada di guidebook atau petunjuk teknis. 14. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke contact person admin AAC pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat dengan subjek nama peserta underscore asal delegasi underscore Pijka. Pada saat proses pengiriman link ke contact person, yang pertama dikirimkan adalah link. Setelah link baru mengirim subjek seperti yang tertera di guidebook. Jika satu lembaga mengirimkan lebih dari satu delegasi dengan cabang lomba yang sama, yang pertama dikirim adalah link kemudian subjek, agar tidak terjadi kesalahan saat proses penjurian. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke contact person atau admin AAC dalam waktu yang telah ditentukan atau melebih waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke contact person atau admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 15. Serta setelah proses penjurian, maka akan diambil enam juara yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri acara Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirim ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. 16. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, saya akan membacakan aspek penilaian lomba. 1. Kesesuaian isi pidato dengan tema sebesar 40%. 2. Bahasa, intonasi, dan artikulasi sebesar 25%. 3. Gestur sebesar 25%. 4. Jumlah like sebesar 10%. Di sini terdapat jumlah like sebanyak 10% sebagai aspek penilaian. Jadi, diharapkan kepada seluruh pendamping maupun peserta untuk membagikan link karya peserta kepada khalaya umum. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silakan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba Drawing Video. Tema, Lestarikan Budaya Lokal Agar Tidak Tergerus Arus Globalisasi. Tata tertib peserta lomba. 1. Proses menggambar direkam timelapse atau selang waktu. 2. Tidak ada batas minimal dan maksimal untuk durasi saat proses menggambar yang direkam secara timelapse atau selang waktu. Setelah peserta selesai menggambar, hasil gambaran langsung ditunjukkan ke kamera agar kami dapat mengetahui keaslian hasil gambar. Dan, Angel Take Video posisi dari depan dengan tetap memperlihatkan proses menggambarnya. 3. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 4. Memakai pakaian muslim atau bebas, asal sopan dan pantas. 5. Saat proses menggambar, peserta tidak diperkenankan membawa contoh gambar apapun. Jika tim panitia mengetahui ada contekan gambar, maka kami akan mendiskualifikasi peserta. 3. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 4. Memakai pakaian muslim atau bebas, asal sopan dan pantas. 5. Proses menggambar peserta tidak diperkenankan membawa contoh gambar apapun. 6. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. 7. Karya yang diunggah harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain atau pelagiat dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 8. Karya tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga lain dan tidak mengandung unsur sara. 9. Video boleh diedit pada intro, penutupan, dan back sound video, tetapi untuk penyampaian isi materi harus one tag atau tidak dikat. 10. Ukuran kertas gambar A3. 11. Jenis crayon bebas, penggunaan piloks dan glitter diperbolehkan. 12. Peserta tidak diperbolehkan mendapat bantuan saat proses menggambar, kecuali bantuan rekaman video. Jika panitia mengetahui adanya bantuan dari orang lain selain dalam proses perekaman video, maka kami akan mendiskualifikasi peserta. 13. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya untuk dilombakan. 14. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 15. Hasil karya peserta difoto dan diupload di akun Instagram pribadi dengan format 15. Nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video dan mention ke akun at alamin mojokerto at aacalamin.official at osis underscore alamin at osis underscore mts underscore al underscore amin 16. Serta menyertakan hashtag, hashtag drawing video AAC 2023. 16. Hashtag alamin art competition dan hashtag AAC alamin 23. 16. Video timelapse atau selang waktu diunggah ke akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video. 16. Serta menyertakan hashtag, hashtag drawing video AAC 2023, hashtag alamin art competition dan hashtag AAC alamin 23. 16. Pada perlombaan drawing video, karya gambar yang telah selesai dibuat, hasil gambar diupload di akun Instagram dan video timelapse atau selang waktu diupload di channel YouTube dengan mencantumkan format yang telah tertera di guidebook. 17. Untuk format font harus sesuai seperti yang ada di guidebook atau petunjuk teknis. 17. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube dan Instagram ke kontak person admin AAC pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 14 hingga 20 waktu Indonesia Barat 18. Dengan subjek nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video. 18. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 6 juara yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. 18. Pada perlombaan drawing video ini, terdapat dua link yang harus dikirimkan kepada kontak person yaitu link Instagram dan YouTube. 19. Format pengiriman ke kontak person sama seperti lomba-lomba yang lain, yaitu link terlebih dahulu, kemudian subjeknya, yaitu nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video. 19. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri acara Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirimkan ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. 19. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 19. Aspek penilaian lomba. 20. Kesesuaian tema sebesar 40%. 20. Keserasian warna sebesar 25%. 21. Kerapian dan kreativitas sebesar 25%. 21. Jumlah like sebesar 10%. Pada aspek penilaian lomba, tercantum jumlah like sebanyak 10%. 22. Diharapkan kepada para pendamping dan peserta untuk membagikan link karya peserta kepada khalaya umum. 23. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silakan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. 23. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba MTQ Musabakoh Tilawatil Quran. 24. Tata tertib peserta lomba. 25. 1. Durasi video sekitar 5-7 menit. 26. Jika video kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit, maka akan digenakan pengurangan nilai. Jadi, proses pengurangan nilainya, jika durasi video kurang dari 5 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Apabila durasi video lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 3 poin apabila lebihan detik mulai dari 1 hingga 30. Jika lebihan detik sebanyak 31 hingga 1 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Proses penghitungan durasi pada lomba MTQ dimulai pada awal peserta membaca Ta'awud, A'udzubillah, hingga membaca Shadakallahul Azim. 2. Pilihan makro bebas. 3. Setiap makro berisi 3 macam nawam atau lagu. Jika kurang dari 3 macam nawam atau lagu, maka akan didiskualifikasi. Jika lebih dari 3 nawam atau lagu, diperbolehkan. Namun, harus dengan memperhatikan durasinya juga. 4. Peserta diperkenankan membawa Al-Quran. 5. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, dan lain-lain. 6. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. Jika panitia mengetahui ada yang menggunakan alat bantu ataupun pengeras suara, maka akan dikenakan diskualifikasi. Dan, sebaiknya pemilihan tempat saat pembuatan karya berada di ruangan tertutup atau indoor agar suara terdengar lebih jelas. 7. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 8. Memakai pakaian muslim atau bebas, asal sopan dan pantas. 9. Karya dan video harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain atau pelagiat dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 10. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga lain dan tidak mengandung unsur sara. 12. Video boleh diedit pada intro dan penutupan. Tetapi, untuk penyampaian makro harus one tag atau tidak di cut. Para peserta boleh menyertakan lambang lembaga pada video. Ketentuan ini berlaku pada semua cabang lombang. 13. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 14. Peserta mengupload hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore MTKi, serta menyertakan hashtag, hashtag MTKi AAC 2023, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 23. 15. Untuk berihal hashtag dan format, dimohon seluruh peserta untuk menyesuaikan fontnya seperti yang telah tertera di guidebook atau petunjuk teknis. 15. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya, wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke kontak person admin AAC pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan subjek nama peserta underscore asal delegasi underscore MTKi. Pada saat proses pengiriman link karya ke kontak person atau admin AAC, yang pertama dikirimkan adalah link. Setelah link, baru mengirimkan subjeknya, seperti yang tertera di guidebook. Jika satu lembaga mengirimkan lebih dari satu delegasi pada cabang lomba yang sama, yang pertama dikirim adalah link, kemudian subjeknya, agar tidak terjadi kesalahan saat proses penjurian. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke kontak person dalam waktu yang telah ditentukan atau melebih waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke kontak person atau admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 16. Setelah proses penjurian, maka akan diambil enam juara, yaitu juara satu, dua, dan tiga, harapan satu, dua, dan tiga. 17. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri acara Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirimkan ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. Aspek penilaian lomba 1. Tajwit dan fasohah sebesar 40% 2. Vokal dan lagu sebesar 30% 3. Adab sebesar 20% 4. Jumlah like sebesar 10% Pada aspek penilaian lomba, terdapat jumlah like sebanyak 10%. Diharapkan untuk para peserta dan pendamping agar menyebarkan link karya peserta kepada halaya umum. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silakan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba deklamasi puisi. Tata tertib beserta lomba 1. Durasi video maksimal 7 menit Jika video lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Jadi, proses pengurangan nilainya, jika durasi video kurang dari 7 menit, itu diperbolehkan. Namun, apabila durasi video lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 3 poin apabila lebihan detik mulai dari 1 hingga 30. Jika lebihan detik sebanyak 31 hingga 1 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Proses penghitungan durasi pada lomba deklamasi puisi dimulai pada awal, peserta membacakan syair puisi, hingga selesai. Jadi, jika peserta memberi atau mencantumkan perkenalan diri pada awal sebelum membacakan syair puisi, maka perkenalannya tidak terhitung sebagai durasi. 2. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 3. Memakai pakaian muslim atau bebas, asal sopan dan pantas. 4. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat membacaan puisi, namun diperkenankan membawa alat peraga. 5. Karya dan video yang di-upload harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain atau pelagiat, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 6. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga lain, dan tidak mengandung unsur sara. 7. Video boleh diedit pada intro, penutupan, dan back sound video. Tetapi, untuk penyampaian isi materi harus one tag atau tidak di-cut. 8. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, dan lain-lain. 9. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. 10. Jika panitia mengetahui ada yang menggunakan alat bantu ataupun pengeras suara, maka akan dikenakan diskualifikasi. Dan sebaiknya pemilihan tempat saat pembuatan karya berada di ruangan tertutup atau indoor agar suara dapat terdengar lebih jelas. 10. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 11. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 12. Setiap peserta hanya boleh membacakan salah satu karya puisi dari tiga pengarang puisi yang telah ditentukan. Pengarang puisi tersebut yaitu Hoiril Anwar, WS Rendra, dan Sapardi Joko Damono. 13. Peserta mengunggah hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore deklamasi puisi. Serta menyertakan hashtag hashtag deklamasi puisi 2023, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 23. Untuk berihal hashtag dan format, dimohon seluruh peserta untuk menyesuaikan fontnya seperti yang telah tertera di guidebook atau petunjuk teknis. 14. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke kontak person atau admin AAC pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat dengan subjek nama peserta underscore asal delegasi underscore deklamasi puisi. Pada saat proses pengiriman link karya ke kontak person atau admin AAC, yang pertama dikirimkan adalah link. Setelah link, baru mengirim subjek seperti yang tertera di guidebook atau petunjuk teknis. Jika satu lembaga mengirimkan lebih dari satu delegasi dengan cabang lomba yang sama, yang pertama dikirimkan adalah link, kemudian subjek, agar tidak terjadi kesalahan saat proses penjurian. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke kontak person atau admin AAC, dalam waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali kepada kontak person atau admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, maka kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 15. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 6 juara, yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri acara Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirimkan ke alamat pemenang lomba dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang. 16. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Ketepatan atau takaran rasa, totalitas emosi dan ekspresi fisik sebanyak 40%. 2. Vokal, ketepatan artikulasi dan intonasi sebesar 30%. 3. Kesesuaian kostum dan sikap sebesar 20%. 4. Jumlah like sebesar 10%. Jadi, di sini jumlah like sebanyak 10% sebagai aspek penilaian. Diharapkan kepada seluruh pendamping maupun peserta untuk membagikan lingkarya peserta kepada halaya umum. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silakan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Kami akan memberi waktu kepada para peserta atau pendamping peserta untuk mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp. Setelah itu, kami akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, teman-teman. Yuk kita tengok gimana sih para pesan Tengah Alamin Putri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak mohon maaf menganggung waktunya sebentar. Boleh kita melihat pendamping pesan Tengah Putri? Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, as we know, kita biasanya kalau di sekolah lain, ini namanya kantin. Tapi, kalau di sini, kita menghibuti food court. Kenapa begitu? Karena semua transaksi yang dilakukan di sini, pakai A-court. Karena tidak ada cashless di sini. Jadi, kalian semua boleh mencoba aja kalau ke sini. Tepat di samping food court, kita bisa ngasih makan sambil nunggu pesanan makanan kita. Hai, can I ask the food? Yes. Thank you. By the way, what place are you? I'm from Tenshwe. Oh, I see. What's your name? I'm Nesla. And you? Nesla. Oke, are you happy? Yes. Thank you. Yes, you're welcome. Saat kita pulang dari madrasah, kita nggak takut kegucanan lagi, karena kita divasilitasi ruang sirkulasi. Ini adalah gedung asrama kami. Gedung asrama kami terdiri dari lima lantai. Yuk, kita tengok ada apa aja sih. Nah, kalau ini adalah Al-Amin mod. Bukan hanya ini mod sama alfabat. Al-Amin juga punya mod loh. Namanya Al-Amin mod. Kalian bisa belajar di sini semuanya. Di sini ada selai. Lalu, di sini ada kuduh salian. Masuk. Di Al-Amin mod, kita nggak perlu uang gas lagi, karena kita bisa menggunakan Al-Amin smart card. Al-Amin smart card. Sebuah kartu pintar yang juga sebagai e-cast. Thank you. Kita saat ini berada di aula. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan bahasa di sini, tapi bisa dipergunakan untuk sholat dan juga mengaji. Sekarang kita berada di lantai dua. Nah, di sini ada beberapa ruang. Yang termasuk kelas, pas kestren, dan kamar tutur. Ya, di setiap lantai kita difasilitasi oleh dua tempat kamar mandi. Satu tempat kamar mandi terkiri dari 12 sampai 13 kamar mandi. Di sini kita juga bisa mencuri baju, karena di sini banyak sekali keras-keras air yang bisa digunakan. Oke, kita bisa lihat. Di sini perawat akan langsung memberi tindakan kepada santri yang selesai. Yuk kita lihat, bagaimana sih kelas-kelasnya. Terima kasih telah menonton! Ya, setelah ini kita akan naik ke lantai tiga. Di lantai tiga, kita ada fasilitas yaitu kamar tidur serta kamar mandi. Tak lupa juga ada kamar tutur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! karena kita nanti bisa logro-logro sama teman-teman nah sekarang kita berada di Lantai 5 tempatnya di Rustom biasanya disini diadakan Rukyatul Hila setiap akhir bulan Hijriah bersama dengan lembaga PCNU Kabupaten Bojokerto dan PWNU Jawa Timur Pondok Pesantren Al-Amin Putri memiliki 5 lantai yang lantai pertama tadi sudah kita lihat ada aula lantai kedua kita menggunakan untuk madrasa lantai ketiga kita menggunakan untuk kamar santri lantai keempat sama untuk kamar santri yang terakhir lantai lima yaitu Rooftop oke sekian tur Pondok Pesantren Al-Amin Putri kali ini sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pondok pesantren Al-Amin Mojokerto Yang saat ini Merupakan salah satu pesantren unggulan Di Jawa Timur Tempat dipersatukannya Santri-santri terbaik dari seluruh Indonesia Pesantren Al-Amin Dilengkapi berbagai Fasilitas yang menunjang kegiatan Para santri Masjid berlantai 2 dengan sentuhan Arsitektur yang khas Dan ruasana yang nyaman Memasuki luntungan pesantren Kita akan disuguhkan dengan Pemandangan yang nyaman dan asli Gedung madrasah terdiri dari ruang kelas yang bersih Nyaman dan rapi Sehingga proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan efektif Gedung asrama santri Terdiri dari kamar-kamar yang memiliki fasilitas lengkap Termasuk kamar mandi dalam Selain itu Terdapat asrama khusus program Tafid Atau hafalan Al-Quran Sebagai komitmen Dalam menjaga kesehatan para santri Ponpes Al-Amin Menyediakan pos kesehatan pesantren Dengan didukung tenaga Kesehatan profesional Sesuai dengan kebutuhan zamannya Semakin berkembang Ponpes Al-Amin Menyediakan laboratorium komputer yang ideal Perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku Yang mampu menambah pengetahuan para santri Masih banyak fasilitas lain Seperti aula Ruang asatid Ruang konseling Sentral pelayanan ketertiban Kantor pelayanan administrasi Kantor penerimaan santri baru Hingga food court yang menyediakan aneka makanan Al-Amin Mart yang menyediakan kebutuhan sehari-hari Serta ruang produksi air minum santri Demikian pesantren tur kali ini Mari bergabung dengan pondok pesantren Al-Amin Mojokerto Untuk mencetak santri yang berilmu amalia Beramal ilmiah Dan berahlakul karima Berlandaskan ajaran islam Ahlu sunnah wal jamaah An-Nahdiyah Assalamualaikum teman-teman Yuk kita tengok gimana sih Para pesantren Al-Amin Putri Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Oh iya pak mohon maaf menganggu waktunya sebentar Boleh kita melihat pondok pesantren Putri Terima kasih Oke As we know Kita biasanya kalau di sekolah lain Ini namanya kantin Tapi kalau disini kita menghiburkan food court Kenapa begitu? Karena semua transaksi yang dilakukan disini Pakai A-Court Karena tidak ada cashless disini Jadi kalian semua boleh mencobanya kalau disini Tepat di samping food court Kita bisa ngasih makan sambil nunggu pesanan makanan kita Hi, can I ask the food? Yes Thank you By the way, what place are you? I'm from Tenshle Oh i see, what's your name? I'm Nasla And then you? Nasla Okay, are you happy? Yes Thank you Yes, you're welcome Saat kita pulang dari madrasa Kita gak takut ke gucanan lagi Karena kita difasilitasi ruang sirkulasi Ini adalah gedung asrama kami Gedung asrama kami terdiri dari lima lantai Yuk kita tengok ada apa aja sih Nah, kalau ini adalah Al-Amin mod Bukan hanya ini mod sama alfa mod Al-Amin juga punya mod loh Namanya Al-Amin mod Kalian bisa belajar disini semuanya Disini ada selai Lalu disini Al-Amin juga bisa lihat Masuk Di Al-Amin mod kita gak perlu wangkas lagi Karena kita bisa menggunakan Al-Amin smart card Al-Amin smart card Sebuah kartu pintar yang juga sebagai e-cast Terima kasih Kita saat ini berada di aula Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan bahasa disini Tapi bisa dipergunakan untuk sholat dan juga mengaji Sekarang kita berada di lantai 2 Sekarang kita berada di lantai 2 Nah, disini ada beberapa ruang Yang termasuk kelas, poskes trend, dan kamar tutor Ya, di setiap lantai kita disasilitasi oleh 2 tempat kamar mandi Satu tempat kamar mandi Terdiri dari 12 sampai 13 kamar mandi Di sini kita juga bisa mencuci baju Karena disini banyak sekali perancaran air yang bisa digunakan Oke, kita bisa lihat Di sini perawat akan langsung memberi tindakan kepada santri yang serasa gini Yuk kita lihat Gimana sih kelas-kelasnya Terima kasih telah menonton! Ya, setelah ini kita akan naik ke lantai 3 Di lantai 3 Kita ada fasilitas yaitu kamar tidur Serta kamar mandi Tak lupa juga ada kamar tutor Di sini kalian sudah bisa mendapatkan Kasur Kasur Dan alamari Terima kasih telah menonton! 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 juga kita difasilitasi oleh Ruf Tok, karena kita nanti bisa logro-logro sama teman-teman Nah sekarang kita berada di Lantai 5, tempatnya di Ruf Tok Biasanya disini diadakan Rukyatul Hilal setiap akhir bulan Hijriah bersama dengan lembaga PCNPU Kabupaten Bojokerto dan PWNPU Jawa Timur Pondok Pesantre Al-Amin Putri memiliki 5 lantai yang lantai pertama tadi sudah kita lihat ada Aula lantai kedua kita bergunakan untuk padrasa, lantai ketiga kita gunakan untuk kamar santri lantai keempat sama untuk kamar santri yang terakhir lantai lima yaitu Ruf Tok Oke, sekian tur Pondok Pesantre Al-Amin Putri kali ini sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Satu, mohon dijelaskan antara pidato dan pildajil. Sebenarnya sama antara pidato dan pildajil, hanya berbeda pada orang yang menyampaikannya. Untuk pildajil disampaikan oleh anak kecil. Pertanyaan selanjutnya. Kak, untuk drawing video yang poin ke sembilan, penyampaian isi materi one tag, maksudnya gimana? Apa presentasi atau gimana? Saat proses pembuatan gambar satu kali tag video, tidak boleh ada penjedaan sama sekali. Pertanyaan selanjutnya. Untuk waktu pengumpulan karya, tanggal berapa? Untuk semua cabang lomba, pengumpulan pada tanggal 27 Februari, dan untuk penguploadan video bisa dimulai pada tanggal 26 Februari setelah acara pembukaan AAC berlangsung. Pertanyaan selanjutnya. Untuk durasi video itu 5 dan 7 menit, apakah sudah termasuk intro dan penutupnya ya? Mohon jawabannya, Pijka. Untuk intro dan penutupan tidak termasuk dalam durasi 5 hingga 7 menit. Penghitungan durasi dimulai dari pembacaan salam sampai salam penutup. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Posisi kamera saat merekap landscape atau portrait atau terserah? Untuk semua cabang lomba, posisi kamera saat pengambilan video boleh portrait atau landscape. Pertanyaan selanjutnya. Pada drawing video, mohon penjelasan untuk poin 8. Terima kasih. Jadi pada poin ke-8, cabang lomba drawing video maksud dalam poin 8 yakni tidak ada unsur penghinaan atau pelecehan atau menjelek-jelekkan pihak dan lembaga lain. Pertanyaan selanjutnya. Kalau upload di akun YouTube lembaga, apa boleh? Untuk semua cabang lomba, boleh mengupload di akun YouTube atau Instagram lembaga. Pertanyaan selanjutnya. Apakah diperbolehkan mengupload karya di akun YouTube lembaga? Karena kalau di akun pribadi peserta akan kesulitan, misal lupa password email. Iya, diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada batasan kualitas video? Untuk batasan kualitas video, tidak ada batasan sama sekali. Asal video dapat dilihat dengan jelas. Pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh menggunakan edit background video menggunakan green screen? Untuk edit background video menggunakan green screen tidak diperbolehkan. Pertanyaan yang selanjutnya. Untuk video itu landscape atau tegak? Untuk video, bebas, boleh landscape atau tegak? Pertanyaan selanjutnya. Mohon dijelaskan tentang video selang waktu. Jadi, video selang waktu adalah hasil video itu proses penggambar yang dipercepat. Pertanyaan selanjutnya. Untuk ukuran durasi video yang dikirim mohon diperjelas lagi pada cabang lomba drawing video. Untuk durasi video, dalam drawing video, bebas, tidak ada ketentuan durasi maksimalnya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk cabang lomba MTQ, apakah pakai salam atau tidak? Untuk cabang lomba MTQ, diperbolehkan menggunakan salam. Tetapi, durasi video dimulai dari ta'awud hingga sadaqallahul adim. Pertanyaan selanjutnya. Kalau drawing videonya tidak boleh dikat proses pengerjaannya atau tidak boleh diedit percepat, maka videonya terlalu panjang durasinya. Jadi, sulit upload YouTubenya. Untuk video proses menggambar harus diedit percepat, dilarang untuk dikat. Pertanyaan selanjutnya. Jika upload videonya tiga siswa di akun YouTube Madrasah, tidak di akun YouTube pribadi, boleh atau tidak? Karena di technical meetingnya tadi dikatakan uploadnya di akun YouTube pribadi. diperbolehkan dengan menyertakan format dan subjek serta hashtag yang sesuai pada guidebook atau petunjuk teknis. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara pengumpulan video? Tolong dituliskan. Untuk pengumpulan video berupa link YouTube video atau link Instagram, peserta ke nomor admin AAC dengan format seperti yang tertera dalam guidebook atau petunjuk teknis. Pertanyaan selanjutnya. Jumlah like 10% dihitung dari mana presentasinya? Jumlah like hanya sebagai aspek penunjang jika terdapat jumlah skor yang sama. Pertanyaan selanjutnya. Pemenang lomba MTQ apa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Dalam lomba MTQ, pemenang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan selanjutnya. Tolong dituliskan cara mengirim video MTQ. Untuk pengumpulan video berupa link YouTube video, peserta ke nomor admin AAC dengan format yang tertera seperti di guidebook atau petunjuk teknis. Pertanyaan selanjutnya. Deklamasi puisi pada poin kelima, apa termasuk iringan musiknya harus orisinil atau bebas? Untuk poin lima pada deklamasi puisi, iringan musiknya bebas, yang orisinil hanya video peserta. Pertanyaan selanjutnya. Untuk tanggal 26 Februari yang dimaksud upload karya itu di YouTube atau di Instagramnya? Sesuai cabang lomba yang diikuti, jika mengikuti drawing video, di-uploadnya di YouTube dan Instagram. hanya foto hasil menggambarnya. Jika mengikuti MTQ, Pitchka, dan deklamasi puisi, di-upload di channel YouTube. Jika di-upload di Instagram, apakah hanya foto karya tanpa video proses menggambar? Untuk upload di Instagram, ya hanya foto karyanya saja. Pertanyaan selanjutnya. Untuk merekam proses gambar berarti harus pas di atas media gambarnya ya. Jadi terlihat jelas proses menggambarnya. Atau dari kejauhan boleh tanpa terlihat jelas media gambarnya. Dari angel depan, dengan memperlihatkan peserta saat proses menggambarnya. Jadi tidak jauh-jauh pengambilan videonya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Saat puisi, boleh pakai iringan musik atau tidak? Untuk puisi, diperbolehkan untuk memakai iringan musik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah peserta boleh diperkenankan mengikuti dua perlombaan, tetapi perlombaan tidak di-AAC semua, yang satu di Drawing, yang satu di Olimpiade Alice? Diperbolehkan. Yang tidak boleh, satu peserta mengikuti dua cabang perlombaan AAC. Pertanyaan selanjutnya. Penyebaran link YouTube dimulai tanggal berapa? Penyebaran link YouTube dimulai pada tanggal 26 Februari setelah pembukaan AAC selesai. Sebelum kami mengakhiri sesi pembahasan, kami mengingatkan kembali untuk pengumpulan link karya pada admin AAC pada tanggal 27 Februari 2023. Untuk cabang lomba Pijka, mulai pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Untuk cabang lomba Drawing Video, mulai pukul 14 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Untuk cabang lomba MTG, mulai pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Untuk cabang lomba deklamasi puisi, mulai pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Bagi pendamping, peserta atau peserta yang tertinggal ataupun terlambat menyaksikan tayangan Zoom Meeting pada hari ini, bisa langsung mengakses channel YouTube OSIS MA Al-Amin. Bagi para siswa tingkat SD atau MI sederajat yang memiliki kemampuan dalam bidang futsal, bisa mengikuti Al-Amin Junior Challenge. Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 hingga 22 Februari 2023. Teknikal Meeting dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 yang dilaksanakan secara offline. Perlombaan diadakan pada tanggal 7 hingga 19 Maret 2023. Pendaftaran akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per tim. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera dalam brosur. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Amin juga membuka pendaftaran bagi seleksi penerimaan santri baru. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dibuka pada tanggal 27 Februari, 27 November hingga 10 Maret 2023. Untuk gelombang 2 dibuka pada tanggal 20 Maret hingga 3 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SPSP, bisa menghubungi kontak person yang tertera pada brosur. Semoga peserta Al-Amin Art Competition 2023 selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran atas apa yang akan dikerjakan. Dan tetap semangat untuk seluruh peserta semoga beruntung pada kesempatan kali ini. Setelah selesai teknikal meeting ini, para peserta bisa langsung memulai proses pembuatan karyanya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dari kami. Saya, Sefirani Bunga Istighfara, dan di samping saya, Valerin Kirania Azhahra, kami pamit undur diri. Wallahu al-Mu'afiq ila akwam al-Tariq, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.